Apa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW, langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalahmu. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpah-sumpahmu, dan Allah akan lunaskan hutangmu. Apa hasilnya? Sohabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari, hanya beberapa hari, enggak sebulan, enggak dua bulan, enggak tiga bulan, enggak setahun. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel titik ilmu. Dalam ceramahnya, Habib Novel alaihidrus akan memberikan amalan bagi kita semua, yaitu amalan pelunas hutang, dan segala beban pikiran kita, entah itu sumpah, ruwet, mumut, dan permasalahan hati lainnya. untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. ilmu buang sumpek, sama ilmu hutang lunas. Wah, ini aku yang seneng. Wajah-wajah punya hutang ini ada di depan saya, termasuk saya sendiri. Wajah-wajah punya hutang. Dahulu, dalam hadit riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud, dengan berbagai matan yang ber, berbeda. Redaksi, kalau bahasa Indonesia hanya matan itu redaksi. Tekstnya agak beda, tapi urgensinya sama, maknanya sama. Bukhari maupun Abi Dawud. Diceritakan di situ, suatu hari Nabi Muhammad SAW, keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Nah, ini perlu diceritakan dulu. Dibilangkan Rasulullah SAW, masuk masjid, masuk masjid, masuk masjid. Dari rumahnya. Rumah Rasul itu, jadi satu sama masjid. Jadi, keluar pintu, langsung masuk masjid. Yang sekarang, jadi Raudhoh Asharifah. Raudhoh yang kita kalau, punya kesempatan kan cuma ingin ke sana. Masuk taman surga. Makanya, jeneng-jeng-jeng, rajin-rajin ke masjid Raudhoh. Biar bisa ke Raudhoh yang di sana. Amin. InsyaAllah. Dan nanti bisa ke Raudhoh yang di sana. Yaitu jenahnya Allah SWT. Nah, suatu hari, ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW, masuk ke Raudhoh, masuk ke masjid, lihat ada satu orang sahabat. Nggak ada yang lain. Berarti masjidnya rame atau sepi? Sepi. Bayangkan, masjid di zaman Nabi Muhammad SAW, sepi. Ini perlu saya jelaskan ke umat. Jangan dibayangkan, di zaman Nabi, masjid rame gitu ya. Rame. Waktu sholat, betul. Rame. Waktu zikir pagi, zikir sore, menjelang mahrib. Rame. Waktu sholat, 5 waktu, rame. Selepas itu, sepi. Kenapa? Sohabat Nabi bukan pengangguran. Sohabat Nabi orang yang aktif, bergerak. Sohabat Nabi adalah orang yang bertanggung jawab pada keluarga. Jadi ada yang pulang ke rumahnya, ngurusi istrinya, kumpul sama anaknya, ada yang ke kebunnya, ada yang ke pasar, ya. Ada yang berinteraksi silatuh, rahim bergerak. Enggak nongkrong di dalam masjid. Makanya diceritakan nanti di deket-deket kiamat, itu ada orang-orang yang duduknya di masjid. Duduknya di masjid, nongkrongnya di masjid. Tapi, obrolan mereka adalah dunia. Rasul mengatakan, jangan kamu dekat-dekat dengan mereka. Bil makna semacam itu. Sepi masjid, cuma ada satu suhabat. Dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Langsung disamperin. Empati. Itu namanya empati. Itu namanya peduli. Dicari tahu, kenapa kamu ada di sini. Kenapa engkau berada di masjid, di waktu yang bukan sholat. Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Artinya, ini pasti ada sesuatu yang urgent. Ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang menyebabkan sohabat, sampai tidak bisa di pasar. Tidak bisa di rumah. Tidak bisa di tempat saudaranya. Sampai tidak bisa di sana. Sampai harus berada di dalam masjid. Bukan waktu sholat. Fihari waktu sholat. Kenapa kamu berada di masjid, bukan di waktu sholat. Maka saat itu sohabat, juga enggak, apa namanya, jaim-jaim. Makanya kamu kalau ditanya kiai, ditanya ustad, ditanya guru, ditanya ulama, jangan kemudian kamu gengsi. Oh, enggak ada apa-apa kok. Enggak ada apa-apa, bebek saja. Nothing happen. Nothing happen. It's okay, I'm fine. Masya Allah. Ini namanya orang yang sombongnya luar, biasa, padahal dia lagi suntuk, yang ngomong-ngomong gitu loh ya. Sama ahlinya. Sama ahlinya. Ngomong. Zaman sekarang enggak, sama ahlinya enggak ngomong, diumbar sama semua orang. Aku sumpok, aku sumpok, aku sumpok, bahkan update status, aku sumpok. Ya, story. Ini salah. Itu sah? Salah. Ngomong sama ahlinya. Kalau enggak ada ahlinya, diam sah. Saja, duduk, ingat semua Allah, di masjid, zikir. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung jawab, humumun lazimadni waduyun. Tahu artinya, humumun lazimadni waduyun. Coba B. Muhammad terjemahkan. Kesumpokan yang selalu melazimiku. Melazim itu ngikuti terus atau apa? Mengikuti terus. Waduyunun? Utang-utang. Wah, B. Muhammad mau ngomong utang-utang, duduk sungkan. Gak tega. Gak tega ya. Jadi, humum, waduyun lazimadni, kalau kita balik gitu ya, bahasa bebasnya. Berbagai macam rasa sumpek, sampai hari ini saya cari bahasa Indonesia-nya sumpek, belum ketemu. Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesia-nya sumpek? Sumpak itu bahasa apa? Jawa. Suntuk bahasa Betawi, Jakarta. Sun? Suntuk. Bahasa Indonesia-nya sumpek dan suntuk apa? Perasaan hati yang gak enak. Karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Galau. Gus Karim ini. Galau bisa, tapi galau lebih kepada sesuatu yang sudah atau akan. Masih global. Saya kok paling cocok, Gus, ini kok muantem. Sumpak. Galau. Resah. Gelisah. Apalagi? Gundah. Ya, gundah. Tapi, gak bisa mewakili kata sumpek. Sumpak itu ya, galau ada, resah ada, gundah ada, gelisah ada, humum. Bukan satu. Hum. Humum. Ham itu cuma satu. Kalau humum berarti, banyak. Kalau bahasa Indonesia bebasnya, pol-polan ruwet mumet. Pol-polan ruwet mumet. Artinya apa? Sahabat ini, bloko, transparan, kepada Nabi Muhammad SAW. Gak jaim. Gak jaga image. Masa aku sahabat punya sumpek? Yo. Masa aku setiap hari sholat sama Nabi kok sumpek? Ya, masa? Masa gak ada begitu? Karena sumpek itu wajar. Manusia kena sumpek itu wajar. Yang gak wajar, kalau sumpeknya dipelihara, sumpeknya diserser, sumpeknya dikeloni, tidur sama, aku sumpek. Itu yang gak wajar. Sumpek itu harus segera disuruh bar, pergi. Humumun lazimatni waduyun, hutang-hutang yang mengejarku. Suntuk-suntuk, sumpek-sumpek yang mengikutiku, dan hutang-hutang yang mengejarku. Apakah kanjeng Nabi SAW kemudian ngomong begini, ya makanya, jangan kebanyakan hutang. Kira dok kurang ajar, wang seng nasihat ikan, jenis gawin ngomong. Sudah tahu temennya banyak hutang kok, bukan diselesaikan masalahnya, tambah kupingnya temennya, dikasih omonya gak enak. Makanya jadi orang, jangan kebanyakan hutang. Kau udah begini, gimana kamu? Ini gak nyelesaikan masalah. Tapi membuat orang itu semakin terbebani, maaf, masalah. Nabi SAW gak mengatakan, sana keluar, kerja, cari duit. Kenapa? Karena paham, sahabatnya semua orang yang suka kerja. Kamu tahu, keluarga mu, sahabat mu, biasa kerja, macam-macam. Kemudian sumpek, karena hutang dan lain sebagainya, kok bukain nasihat dok? Nasihat dok. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu, orangnya semangat kerja. Semua bergerak. Makanya Nabi SAW gak nasehatin, silahkan kamu kerja, silahkan kamu cari duit, silahkan kamu, silahkan kamu, silahkan kamu. Apa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW, langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalahmu. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpek-sumpekmu, dan Allah akan lunaskan hutangmu. Coba kalau Gus Karim ngomong begitu, Habib Novel ngomong begitu, Habib Muhammad ngomong begitu, jawabannya, jih dungu, jih dungu Gus, wirid jih, wirid. Tapi lunasnya pun, kapan? Ada yang model begitu? Wirid ya wirid, doa ya, doa Gus. Tapi lunasnya kah? Kapan? Ini sekedar doa gak cukup. Masya Allah. Sekedar doa gak cukup, jadi meremehkan yang namanya, doa, na'udzubillah min, min thalik. Sohabat gak semacam itu. Nabi Muhammad SAW, mengatakan, maukah kamu saya ajarkan satu kalimat, kalau kamu baca, sekali di pagi hari, sekali di sore hari, menarik. Rasul gak mengatakan, kalau kamu baca seribu di pagi hari, seribu di sore hari. Wah, ini seksa, saudara-saudara. Wismumat ngeluh, moco pengsewu. Masalah atau gak masalah? Masalah, karena mungkin, apa yang mampu saya menyesuaikan seribu kali, waktunya bagaimana, bla bla, sulit. Adin Yusrun. Rasul mengajarkan agama ini, mudah, jangan dipersulit. Apalagi orang yang lagi kesulitan, orang lagi kesusahan, maka dikasih suatu ajaran yang ringan. Satu di pagi hari, satu di sore hari, Allah menyingkirkan sumpahmu, Allah melunaskan hutangmu. Gak ada kata-kata, kamu nanti akan mampu menghilangkan sumpahmu, kamu nanti akan mampu melunaskan hutangmu. Gak ada. Kenapa? Karena gak ada yang mampu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Diajari untuk semua, dikembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ini akidah ahlus sunnah wal, jamaah Allah. Jangan ada yang lain. Sohabat, dia jawab. Bukan dengan kata na'am. Na'am itu iya. Tapi jawabannya, bala. Oh tentu. Tentu mau ya Rasulullah. Bukan iya, oh mau banget. Mau banget. Bacalah kalau pagi dan sore. Allahumma inni a'udhubika minal hammi wal hazani, wa'udhubika minal ajzi wal kasali, wa'udhubika minal jubani wal bukli, wa'udhubika min gholabatid dayni wa kohri rijal. Selesai. Pendek. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Wah. Coba bayangkan. Kita dikejar-kejar hutang, terus kita minta tolong sama satu penguasa raja dia. Saya untuk ngadepi hutang ini, dilindungi sama raja. Urusanmu sama raja. Beres enggak kira-kira? Beres. Nah ini kita ngomong, Allahumma inni a'udhubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sumpek dan rasa sedih. Sumpek sama sedih. Aku berlindung denganmu, dengan kekuatanmu. Minta tolong sama kamu ya Allah. Singkirkan semua ini. Dari rasa lemah dan rasa malas. dari rasa takut dan rasa kikir. Dari dililit hutang dan ditindas oleh manusia. Apa hasilnya? Sohabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari. Enggak sebulan, enggak dua bulan, enggak tiga bulan, enggak setahun. hanya beberapa hari. Maka Allah pun melunaskan hutangku. Maka Allah pun menyingkirkan suntukku dan Allah pun melunaskan hutangku. Mau doanya? Ada di Wirdulatif. Itu sudah ada. Tinggal baca Wirdulatif. Pagi sore ada. Tapi ada yang ngomong Wirdulatif, panjangan langsung aja to the point. Bagian itu saja. Oke, jangan khawatir. Insya Allah akan saya share. Insya Allah akan saya share. Makanya segera subscribe channel Youtube Habib Novel Aleydrus. Nanti di situ akan ada share di sana. Segera juga follow akun TikTok Habib Novel Official. Habib Novel Official. Itu yang asli. Karena yang yang niru-niru banyak. Yang asli Habib Novel Official. Follow di sana. Kemudian IG. IG saya yang A asli. Belum banyak pengikutnya. Baru sekitar 120 ribu. Kalau Youtube ya 1M kurang dikit. 1 juta kurang di? Dikit. Siap semuanya? Ngapalin doanya? Ngamalkan ya? Ngajarkan. Jadi kalau temenmu banyak utang sumpak jangan bawa nasih hati. Udah baca ini pagi sore. Udah gitu aja. Udah sumpak. Baca ini pagi sore. Yuk kita lanjutkan kehidupan. Asik atau gak asik? Asik. Subhanakallahu mawabihamdika asyadu alla illa illa amta astaghfiru kawatu wilaih. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Apapun amalan yang kita lakukan, niatkan dengan penuh keyakinan. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Semoga ceramah dari beliau bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.